Pembelajaran Tata Puka atau PTM di Kota Bogor, Jawa Barat sudah 100% dilaksanakan di berbagai tingkatan sejak awal bulan September. Polikota Bogor, Biba Arya Sudriyarto usai memantau PTM di SP dan SMP Bina Insani Bosowa selasa pagi mengatakan, suasana sudah normal dan tidak ada pembatasan. Namun UKS harus lebih disiagakan jika ada siswa yang berjala secepat yang ditangani. Kemarin, Biba Arya, sekarang Bosowa, suasannya sudah normal, sudah normal, sudah 100%, tidak ada pembatasan, dan kelihatannya anak-anak juga happy gitu, tapi saya titip aja, tadi tengok UKS-nya, piketnya terus berjalan, tetap antisipasi, kalau ada gejala-gejala, langsung dikoordinasikan gitu ya. Sejak tanggal 5 September 2022 lalu, pembelajaran Tata Puka di Kota Bogor sudah 100% dilaksanakan. Kebijakan ini dilakukan berdasarkan data yang sudah mengarah ke endemi COVID-19. Selain itu, selama dua tahun pandemi COVID-19, banyak sekali dampaknya untuk para siswa, terutama emosional psikologis. Ayatullah Humaimi, JAKTV